PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Biasanya ada 3 hari, 3 hari disitu kita ngambil semua bahan makanan yang berserta Kemudian kita berikan materi untuk survival, jadi dia bertahan hidup sendiri dalam waktu 3 hari Berarti sebenarnya hampir sama juga kegiatannya IMAPA dengan KSR Yang sifatnya adalah penyelamatan, juga berkaitan dengan alam dan lingkungan Nah, yang juga menarik perhatian dari pemberitaan meninggalnya 3 mahasiswa saat diksar MAPA Launisi Adalah keterlibatan dari senior Nah, untuk pengkaderan yang dilakukan oleh IMAPA Unmul dan KSR Unmul Seperti apa? Mungkin saya ke Mas Mario dulu Baik, dari kami KSR Unmul sendiri Untuk pengadaran kami, khususnya di lapangan Kami akan tetap melibatkan semua anggota keluarga besar KSR Unmul Untuk terlibat di dalam, karena setiap anggota kami memiliki ilmu yang berbeda-beda Baik Jadi, untuk bisa membaginya di lapangan Keadaan kami di lapangan pun hanya sebatas Kami hanya mengaplikasikan kegiatan seperti penyelamatan Kami contohkan seperti pesawat jatuh, orang hilang, kami akan sar, seperti itu Kami hanya mengaplikasikan hal-hal seperti itu Peranan seniornya seperti apa di pengkaderannya KSR? Pengkaderannya namanya apa? Peladak Peladak? Peladak, pelatihan dasar KSR Unmul Oke, peladak pelatihan dasar KSR Unmul Seperti apa peranan senior di dalamnya? Ya, senior di dalam itu berperan sebagai pengawas Pengawas kegiatan Juga, kadang juga senior juga akan terlibat dalam Ikut, apa, membimbing peserta adik-adiknya yang baru Karena kita banyak sekali senior di KSR Unmul Yang memang memiliki kemampuan dalam hal ilmu persaib Kita jaga-jaga, siapa tahu mungkin teman-teman ada yang sakit Ataupun ada yang cedera pada saat pendidikan Pada saat kita jalan mungkin tersandung kayu Seperti itu, kami membutuhkan juga bimbingan dari senior untuk menolongnya Nah, untuk IMAPA Unmul Melihat IMAPA juga merupakan UKM yang cukup tua di Unmul Tentunya banyak memiliki senior dengan latar belakang yang berbeda Nah, untuk kegiatan PITKA ini seperti apa peranan senior? Seluruh terlibat Jadi, anggota IMAPA sendiri adalah Kami tidak ada namanya untuk alumni ya Jadi, seluruh anggota IMAPA Unmul itu terlibat dalam setiap kegiatan IMAPA Jadi, tidak ada namanya alumni di IMAPA Melainkan anggota luar biasa dan anggota biasa Dan ada anggota muda Dan tetap terlibat dalam setiap kegiatan? Semua tetap terlibat dan kadang untuk senioritas itu adalah memimbing jadi penasihat kami Dan terus mengontrol kepanitiaan itu gunanya Jadi, untuk berdiskusi antara satu sama lain Dan senior selalu mengingatkan ketika ada kesalahan untuk evaluasi di dalam kegiatan Kita ada briefing dan disitu terus terjalin komunikasi atau koordinasi antara senior dan anggota biasa tersebut Ya, berarti fungsi senior dalam hal ini adalah kontrol untuk melihat bagaimana jalannya acara dari teman-teman yang merupakan juniornya Untuk mengawasi seperti apa sih acaranya, apakah berjalan dengan baik dan lancar Nah, bicara juga tentang kegiatan yang sifatnya lingkungan Apa kemampuan yang kalian miliki selama mengikuti kegiatan IMAPA dan KSN? Dari mana? Bang Mitun dulu Saya selama ikuti ikatan Mahasiswa Penjuta Alam Universitas Semua Harman mulai tahun 2014 Saya banyak disini dapat pembelajaran dari navigasi darat kemudian pertolongan pertama di lapangan saya dapatkan Kemudian panjat tebing juga saya menguasain Kemudian saya kemarin juga mengikuti pelatihan sekolah pendakian Gunung Wanadri di Bandung Dan disitu juga dari materi subbipal saya dapat sertifikasi Kemudian dari self rescue untuk Gunungutan sampai jungle rescue juga saya dapatkan Kalau di IMAPA sendiri banyak dari organisasi maupun untuk kelingkungan hidup juga saya dapatkan Karena disini pembelajarannya maupun jurnalistik atau membuat reportase perjalanan kami sendiri kami dapatkan Semua ilmu terkhusus kegiatan mencintai alam ini Kalau dari KSR gimana? Untuk ilmu-ilmu sendiri yang kami dapatkan cukup banyak ya Khususnya di ilmu persahid, pertolongan pertama Pertolongan pertama Ya kami banyak sekali persahid sendiri sangat luas sekali Jadi banyak sekali ilmu-ilmu disitu yang harus kita dapatkan, yang harus kita pelajari Untuk lima tahun mungkin saya rasa kurang cukup ya Saya sudah lima tahun di KSR itu saya rasa belum semua ilmu yang saya dapatkan Tapi sangat berharga, kita bisa mendapatkan ilmu pertolongan pertama, ilmu SAR, atau ilmu survive juga tadi Yang sempat di teman-teman di IMAPA juga mendapatkan ilmu survival Lalu cukup banyak ya, kita mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman menolong orang Karena hanya sebatas teori mungkin tidak akan membuat kita jauh lebih baik Karena ilmu persahid memang harus menolong orang Dan tentunya ini tidak didapatkan ketika hanya berkuliah saja, ini juga manfaat berorganisasi Apakah kalau IMAPA sama KSR pernah join, pernah jalan bareng gitu menyelenggarakan IVA? Kami... Belum pernah? Pernah kegiatan untuk kalau latber ya Oke, nah mungkin satu pertanyaan menjelang kita jeda tentang perkeloncoan Jadi pemberitaan kemarin juga menyebutkan 3 mahasiswa dan 10 yang kini dirawat di rumah sakit Itu mengalami luka-luka dan seperti terkena kejahatan fisik begitu Nah nanti kita akan tanya tanggapannya seperti apa tetap dikatalis Terima kasih telah menonton!